Intro Oke, masih dengan Profesor Tardus Tak berjasa, tapi jenius Transistor Ya, transistor merupakan komponen utama yang memiliki fungsionalitas super penting, fundamental dalam berbagai jenis perangkat teknologi Secanggih dan sekecil apapun teknologi yang kalian gunakan saat ini Mereka mayoritas menggunakan transistor Terutama untuk perangkat teknologi komputasi pemrograman yang menggunakan microchips atau prosesor Seperti hanya jet-jet, komputer, infrastruktur robotik, dan lain-lain Ya, umumnya transistor memiliki fungsionalitas sebagai pengatur arus elektronik atau listrik Memperkuat, menghambat, atau mengalihkan sinyal elektronik dan sebagainya Transistor juga berfungsi sebagai perangkat gerbang logika pemrograman pada chips elektron Terutama untuk pengkodean saklar binar 0 atau 1 Dalam konten sebelumnya, Prof. Kardus sering mengulas bagaimana cara kerjanya Silakan teman-teman simak dalam konten Prof. Kardus sebelumnya Saat ini, perangkat transistor terjanggih seperti rancangan IBM atau Samsung Dapat berukuran 2 nanometer atau seper miliar meter Ukuran terkecil yang berhasil dikembangkan Jauh lebih kecil daripada transistor titik Transistor awal yang pernah dikembangkan pada era tahun 1947 Yang berukuran 2 kepala tangan manusia Yang mirip dengan bola lampu bijar Yang saat itu digunakan untuk komputer klasik seberat 30 ton Ya, tahukah Anda? Revolusi ukuran transistor hingga secanggih saat ini Sebenarnya, telah dihipotesakan dan telah diprediksi Dengan penalaran ilmiah yang terukur oleh hukum Moore Yang dicetuskan oleh ilmuwan komputer Gorto Moore Moore pertama kali mengamati tingkat evolusi berkelanjutan Pada teknologi komputasi transistor pada 1965 Di mana ia memperkirakan evolusi teknologi Akan mengalami peningkatan berlipat ganda Dalam tempoh setiap 2 tahun Dan itu terbukti dengan akurat Tapi, Gordon Moore juga memprediksi dalam tempoh 50 tahun ke depan Peningkatan evolusi akan semakin melambat Terbentur, mekanisme kerja dan teknologi yang semakin rumit Dan kompleks Hal itu terbukti saat ini Ketika, percepatan hukum Moore makin melambat Karena diakibatkan kompleksitas teknologi yang makin tinggi Saat ini, jumlah transistor yang dapat dimasukkan pada microchips Hampir mencapai batas maksimum Seperti yang telah dikerjakan oleh raksasa semikonduktor Seperti hanya IBM, Intel, SMC, atau Samsung Bahkan diketahui saat ini microchips canggih dapat menyusun 200 juta unit transistor Per milimeter persegi Bahkan, sebuah microchips tercanggih saat ini dapat menampung hingga puluhan miliar transistor Hal ini merupakan peningkatan jumlah luar biasa Yang terukur 600 ribu kali lipat lebih tinggi Daripada microchips kuno pada 3 dekade lalu Namun masalahnya, untuk lebih menyusutkan lagi ukuran transistor Di bawah skala nanometer Bukanlah hal yang mudah Setiap tahun, miliaran dolar dana eksperimental Yang telah dikelontorkan Untuk menciptakan prototipe transistor super mikro masa depan Hal itu dilakukan untuk melanjutkan tuntutan kecepatan Perkembangan daya komputasi yang semakin tinggi Bahkan, menurut CEO IBM, Arvin Krishna Tuntutan percepatan pertumbuhan daya komputasi Dalam 10 tahun ke depan Mewajibkan para pengembang dan perusahaan semikonduktor global Untuk dapat menciptakan microchips yang dapat menampung Lebih dari 100 miliar transistor Karena itu, para raksasa teknologi dunia terus bergegas Untuk memenuhi tantangan tersebut Meski faktanya, akan sangat mustahil menciptakan microchips Dengan jumlah transistor melebih 100 miliar Meski menggunakan transistor jenis MOSFET 2 nanometer Atau 1 nanometer transistor Yang merupakan transistor terkecil dan termustahir saat ini Tapi yang namanya ilmuwan Mereka, pasti akan terus melakukan observasi Dan mengembangkan imajinasi intuitif Untuk menuntaskan problematika tersebut Dan akhirnya terbukti Sebuah konsep transistor masa depan Sedang dikembangkan dengan serius Tak tanggung-tanggung, kerjasama eksperimental tersebut Dilakukan oleh 3 raksasa semikonduktor dunia Yakni, IBM Research, Samsung, dan Albani Research Alliance Dimana mereka telah membuat terobosan besar Untuk tipe terbaru transistor masa depan Yang disebut sebagai Transistor Efek Medan Nanoseat Transportasi Vertikal Atau Vertikal Transport Nanoseat Field Efek Transistor Atau VTIFET Dimana VTIFET merupakan konsep rancangan transistor revolusioner Di masa depan Dimana transistor VTIFET akan bekerja layaknya Blok bangunan transistor 3 dimensi Jika transistor generasi sebelumnya Disusun dalam pola berjajar Atau horizontal dalam jips Transistor VTIFET akan bekerja dengan cara menumpuk Transistor-transistor secara bertingkat vertikal Layaknya sebuah kota berpenduduk padat Yang mustahil untuk membuat hunian berjajar horizontal Karena itu dibangunlah rumah susun atau apartemen-apartemen Untuk menampung semua penghuninya Hal inilah yang coba diaplikasikan dalam VTIFET transistor Agar mimpi menciptakan jips 100 miliar transistor dapat terwujud Karena itu para ilmuwan harus menciptakan mode transistor bertumpuk Tersusun untuk memaksimalkan lahan Agar makin banyak transistor yang dapat ditampung dalam sebuah mikrojips Namun untuk membuat konsep seperti ini tidaklah semudah yang kalian bayangkan Karena masalah utama sistem transistor bertumpuk adalah produksi thermal atau panas yang tinggi Dan mekanisme pembuangan panas otomatis Dan diketahui pada tahun 2023 lalu IBM telah berhasil membuat prototipe gerbang vertikal yang paling awal Dengan model pelapisan transistor Wover silikon tegak lurus ke atas Yang nantinya akan mengalirkan arus elektron ke atas Sistem ini terbukti dapat mengecegalkan dan meminiaturisasi panjang gerbang transistor Ketebalan spesial dan berbagai fitur pendukung dengan sangat optimal Tapi sekali lagi kekurangan pada prototipe tersebut adalah sistem pencover thermal Dan mekanisme pembuangan panas yang tercipta Karena transistor vitifate yang dibangun masih menggunakan semikonduktur silikon Dan saat ini para ilmuwan terus mencoba untuk berusaha menemukan semikonduktur khusus Dan mencoba untuk meracik material-material khusus non-silikon Yang diharapkan dapat bekerja dengan baik pada transistor vitifate tersebut Seperti halnya paduan grafena, germanium, gallium arsenida, dan lain-lain Karena itu, untuk beberapa tahun ke depan Sistem vitifate mungkin masih dalam tahap pengembangan Dan belum bisa diaplikasikan dalam produk komersial Ya, dan berikut informasi singkat tentang konsep transistor revolusioner masa depan Yakni vitifate, transistor efek medan nanosid transportasi vertikal Jangan lupa ya, like subscribe dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus Tak beri jasa, tapi jenius Profesor Kardus dari IBM Headquarter Mengabarkan Jangan lupa ya, like subscribe dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa ya, like subscribe dan tekan tombol lonceng di channel Jangan lupa ya, like subscribe dan tekan tombol lonceng di channel